Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat semua ya. Kita ke kebun teh Gunung Mas yuk, yang ada di Puncak Bogor, atau sering disebut Agro Wisata Gunung Mas. Wisata Gunung Mas ini berada di Jalan Raya Puncak Gadok, Lomepet 87, Tugu Selatan, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sekarang kita masuk dulu lewat sini. Di pintu gerbang masuk nanti, tarif tiketnya Rp15.000 per orang. Bayar tiketnya Rp15.500. Soalnya Rp500 itu untuk asuransi teman-teman. Struk tiketnya jangan sampai hilang ya. Jaga-jaga kalau ada apa-apa, itu ada asuransi. Sekarang bayar tiketnya dulu. Oh iya, anak usia 3 tahun ke atas, udah dikenakan tiket ya teman-teman. Nah, kalau di sini tuh dapet teh gratis teman-teman. Caranya dengan menukarkan barcode yang ada di struk tiket kita. Tukarnya di front office atau di corner. Ini dia, di corner atau di cafe-nya. Kita juga bisa menikmati tea time sambil menyantap pisang goreng di sini. Nanti kita mau review fasilitas yang ada di sini ya teman-teman. Gak semua sih, beberapa fasilitas aja sambil kita lewat. Infonya nih, fasilitas di agrowisata Gunung Mas ini ada penginapan. Penginapannya berbentuk bungalow, wisma, pondokan, ataupun vila. Selain itu, ada juga aula serba guna berkapasitas 250 orang. Disedia juga lapangan bola, lapangan voli, ada masjid, restoran, cafe, kolam renang, camping ground, sampai flying fox juga ada di sini. Oh iya, di sini ada pabrik teh juga teman-teman. Dan yang pasti ada kebun tehnya juga yang cantik. Infonya nih, agrowisata ini dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara atau PTPN 8. Dan untuk pabrik tehnya juga diproduksi oleh PTPN ini teman-teman. PT Perkebunan Nusantara 8 merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pengelolaan, pengelolaan, dan pemasaran hasil perkebunan. Oke, sekarang kita belok sini dulu. Maaf ya, sekedar saran buat pengelola. Ini jalannya kapan dibetulin? Kusak banget jalanannya. Padahal potensi banget loh ini. View alamnya keren, lingkungannya, udaranya. Sayang banget kan kalau akomodasinya kayak gini. Semoga kedepannya bisa lebih bagus lagi. Aduh, baru mulai aja udah kritik ya. Hehehe Dan ini dena wahana Injanihil. Ayunan, permadani, pecah terbang, balon udara, tarifnya 20 ribu rupiah. Kemudian ada pondokan, kolam renang, lapangan bola, dan wahana berkuda. Dan ini musholanya. Parkiran motor, dan parkiran mobil. Jalan ini menuju ke kebun teh. Lewat sini nih. Oh iya, sekarang ada wahana baru teman-teman. Namanya T-Bridge. Tarifnya 10 ribu. Kita bisa lihat indahnya pemandangan kebun teh dari atas jembatan ini. Tapi jembatannya lagi proses pembangunan, teman-teman. Jadi belum coba jembatan ini. Kita lewat bawahnya aja deh. Ini dia perkebunan teh yang terluas di kawasan puncak. Subhanallah, kemandangan hamparan kebun teh yang membukau. Gunung emas ini berada di ketinggian 800-1200 meter dari permukaan laut. Udaranya sejuk banget teman-teman. Di sini juga ada wisata T-Walk. Kita bisa minta temenin sama pemandunya. Saat T-Walk, ada berbagai pilihan rute. Yaitu rute 4 km seharga 20 ribu rupiah. 6 km 25 ribu, 8 km 30 ribu, dan 10 km seharga 35 ribu rupiah. Nah, bagi yang ingin pemandu khusus, kita perlu merogoh kocek sebesar 60 ribu rupiah. Sekarang, kita lanjut lagi. Suhu rata-rata di sini antara 12 sampai 22 derajat celcius. Itu sebabnya area ini sangat cocok. Digunakan sebagai pelepas kejenuhan nih teman-teman. Di sini kita bisa menikmati hamparan kebun teh yang sejuk, berkeliling di kebun teh, atau sebutannya T-Walk lah. Serta sensasi menyatu dengan alam. Kalau bahasa sekarang, healing kali ya teman-teman. Nah, kalau di sini area foto nih teman-teman. Siapa yang berani foto di sini? Kalau saya sih nggak berani. Tapi hasil fotonya pasti keren nih kalau foto di sini. Kita juga bisa melihat proses pemetikan daun teh. Serta berkunjung langsung ke pabrik. Untuk melihat cara pengolahan daunnya teman-teman. Kolam renang Tirta Mas. Kayak ini kolam renangnya teman-teman. Tarifnya 5 ribu rupiah per orang. Dan gratis bagi yang menginap di sini. Anak-anak kalau udah main air, pasti happy. Susah diajak pulangnya. Sekarang kita menuju ke wahana kuda tunggang. Di sini area parkirnya luas banget teman-teman. Ada banyak warung juga. Tuh, ada banyak pilihan jajanan di sini. Lumayan buat ganjel perut. Sambil nunggu buka tutup jalur puncak. Kita juga bisa beristirahat di sini. Refreshing biar gak capek teman-teman. Ke arah sini, wahana kuda tunggangnya. Wahana ini berdekatan dengan lapangan sepak bola. Untuk tarif kuda tunggang, 50 ribu rupiah per orang. Kalau anaknya masih kecil, satu kuda bisa untuk kedua teman-teman. Kayak ini nih. Sekarang kita intip perut kuda tunggang yuk. Nih sebelah sini nih. Kita ke arah sini untuk perut kuda tunggangnya. Anak-anak pasti seneng sama sensasi naik kuda tunggang. Gak akan terlupakan deh. Sekarang ke Taman Kelinci, Injani Park, agrowisata. Atau sering disebut wahana Taman Kelinci. Ada dinosaurusnya. Sekarang kita lihat tarifnya dulu yuk. Untuk paket all in, di wahana ini 70 ribu rupiah. Untuk Flying Fox, tarifnya 60 ribu. Kalau sepeda gantung, 25 ribu. Dan untuk rutuknya, ke sana. Flying Fox memiliki panjang 250 meter, teman-teman. Kalau udah sampai ke sana, pengunjung akan dijemput menggunakan mobil ini. Sekarang kita mau lihat pondokannya dulu. Oh iya, saya gak nanya tarif pondokannya di sini, teman-teman. Karena datangnya udah kesorean. Kita lihat-lihat aja pondokan di sekitaran sini ya. Siapa tahu ada yang mau menginap di sini. Ada banyak pilihan pondokan, teman-teman. Akhir pekan, atau musim liburan, lebih rame di sini. Siapapun, pasti terpesona dengan lingkungan di sini yang masih asri. Liburan kali ini ke Kebun Teh Gunung Mas Puncak Bogor yuk. Jangan lupa klik link di bawah ini. Dan tonton video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.